Hai Aleksandr Ronald Hai nice nice juga kita coba bantu aja Hai koretska-koretska Hai adu Om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo seluruh hahaha apa kabar ya teman-teman kita udah lama enggak online ya aku udah akan semoga teman-teman di luar sana baik-baik aja dan sehat-sehat selalu ya di masa pandemik yang semakin rumit ini enggak beres-beres gitu kofi dini ya ingat untuk melakukan protokol kesehatan dan yang baik dan benar ton jangan sampai tenggil dan sampai songong Oke oke di sini aku bakal menunjukkan sama teman-teman teman-teman kalau aku kemarin wih dipamer ya Enggak pamer sih aku bakal main test 2021 yang kemarin aku baru beli di steam dengan diskon ya lumayan lah ya menurut aku emang worth it juga sih dan emang aku enjoy untuk bermain game ini jadi aku beli gas kena aja ya pertama aku bakal ngasih tahu sama temen-temen grafik yang didapatkan untuk PC yang menurut aku ya cukup lah ya dengan kondisi seperti ini ya emm kita lihat AMD Ryzen 5 3500 kita pakai yang 16GB dan kemudian kita pakai VGA GeForce GTX 1660 ya kita lihat juga disini Apakah settingan kita dapat yang good ataupun inap atau apalah gitu ya Nah ini kita frame ratenya kita put di 60fps kemudian enggak ada gue cahaya nih ya controller nope specification nah ini CPU RAM sama GPU bukan minyak urut dia ini GPU tega diramnya 6GB dan ini keterangan yang dapatkan good good oke oke aku juga enggak tahu disini Apakah di atas itu masih ada level yang wah gitu ya atau wow atau Oh my goodness gitu Oh my ah nggak tahu lah pokoknya ini minimum sistem speknya harus 8GB RAM terus Nvidia GTX 670 atau AMD Redon HD 7870 dengan viral 2GB ya ini recommended yang dibawahnya Oke nah teman-teman kalau udah recommended mungkin bisa dengan lancar jaya yang main game ini oke dan kita bakal langsung gas kena aja main gamenya ingat kalau teman-teman pengen-pengen main di Steam itu harus ada koneksi internet ya aku juga sini koneksi internet seadanya dulu lah nggak apa-apa ya yang penting kita bisa lancar bermain gamenya seperti apa nih game PES 2021 dimainkan di GTX 1660 apakah ada leg atau frame drop ataupun seperti apa kita nggak tahu ya aku juga disini belinya yang general teman-teman bukan yang versi Juve ataupun muncun ataupun Barca ya eh versi Madrid kita dengar sih enggak tahu aku ini aku belinya yang versi generalnya teman-teman ini tadi error-error terus ke skamnya aneh banget gitu dan ini aku juga screen recordernya enggak pakai OBS ya kobs dipasang di yang device untuk facecam nih aku pakai Expedia Nvidia jit Nvidia experience teman-teman Oke kita langsung review aja nih lokal match kita pakai tim yang apa ya kita pakai muncun apa Coba kita pakai muncun ya kita pakai muncun nih Oke ini update live mainnya kita update nah ini aku nggak paham kenapa muncun nggak ada di bundesliga ya muncun malah adanya di nah disini aneh banget nggak tahu nah disini Oke kita bisa lawan apa ya on Liverpool ya wait eh mana Liverpool Nah ini Liverpool Oke kita put di match level superstar teman-teman meskipun kalau nggak salah ada di atas superstar itu ada legend ya aku kemarin dapatkan di PS 2012 2019 dan setelah beberapa lama aku dapat enggak aku juga enggak tahu enggak tahu pasti sih dapat cara mendapatkan apa sih match level legend ya Apakah kita harus bermain sekian lama terus kebuka sendiri aku juga kurang tahu siap kemarin yang aku tahu itu aku bermain di Master League itu lama-lama tiba-tiba dapat Oke apalah kita yang ini aja dulu ya yang apa yang Superstar dulu dan aku juga bukan pro di bidangnya ya aku bukan pro player teman-teman aku bukan enggak jago juga aku cuma ngasih bakal ngasih tahu sama teman-teman kita formasi dulu bentar Oke seperti ini formasi yang biasa aku pakai teman-teman enggak tahu sini bukan yang terbaik juga yang berarti ya cuma aku ya enggak terlalu paham juga sih kita lanjut aja langsung eh stadionya kita di kembali lah ya baju yang penting jangan sama seluruh Oke kita lihat kondisi display apa ya display PES 2021 di GTX atau 660 ini bukan yang super ataupun yang RTX teman-teman ataupun yang apa ya yang tiaya kita lihat kick off dulu prong kita lihat tampilan seperti apa apakah wah atau kurang grafiknya yang yang pasti sih aku pernah lihat juga di YouTube yaitu grafiknya dan banget lah meskipun aku juga sempat main dan enggak enggak di review ya nih aku baru pertama kali banget nge-review dan record sama teman-teman melihatkan sama teman-teman kondisi seperti apa Nah lihat kayak gini gila keren banget gitu keren sih asli gila Noir mirip banget Wow ini sih 60 fps dapet sih asli Wow widi ultra sebar kak nah ini seperti tampilan sebelum bermainnya temen-temen ya kayak mirip aslinya sih kurang lebih ya dan seperti biasa kita ada tampilan apa informasinya kita pakai 4222 lewat uski depan mulut juga sama skank striker mulut kita lihat Liverpool seperti apa Oke ini menang kalah hal yang biasa teman-teman kaku yang penting memperlihatkan sama teman-teman menunjukkan seperti apa sih gameplay PS 2021 yang barusan aku beli dengan harga diskon lumayan lah worth it ya di GTX 1660 6giga Oke dengan kondisi RAM 16giga wajir bersibat ini enggak tahu sih ini aku pakai monitor yang seadanya ya teman-teman ya enggak yang wah atau gimana gitu dan ini udah cukup sudah lebih dari cukup tahu Oke terlihat sanyai awel lama badah out-out up 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 hmm kakamano kau Aduh kewet awak diwantuk bisa dengan baik oleh Noir anjid kebobolan gak tuh ini efeknya keren banget siripenya efeknya keren banget tapi wih gila-gila smooth banget asli tuh lihat ada efek-efek garis-garis di pinggir-pinggir itu loh ada efek-efek gimana gitu Firmino mantap Oke selaw lah masih menit kesekian ya nice Aduh ternyata seperti itu nggak bisa dipaksakan ya Aduh nggak apa-apa Hai sudah berapa menit masih lama sih slow kebobolan lagi paling Aduh Mohamed salah nice Aduh kok kok blunder terus dan dua goh dua goh kebobolan all too easy of course too easy man baru main udah dibantai gila Oke eh di manis Aduh no 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 eh kok bisa gitu Aduh oke nggak apa kita kita ketinggalan dua gol nih Hai ini harusnya masuk sih modern Aduh 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 kena nggak sih Aduh nggak di replay nggak kena Aduh nggak apa-apa kita harus slow kita harus satu gitu Aduh Robertson nice Aduh jangan pasti gaib ya nice eh nggak kuat nggak kuat mulut nggak kuat Aduh ah sulit banget eh mau kemana anjrit Aduh 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 adeh banget kok kuat tuh top keepernya enggak fall gitu loh mantap aduh corner lagi enggak tuh dia anjid kok bisa gitu Aduh kena dikira mogol itu Alisson bakah kalem Aduh kalau 2019 itu kondisi seperti itu dengan formasi yang kayak tadi itu masuk sih ya Aduh Aduh no nice aku mah mahau menit 31 berapa menit lagi tersisa untuk babak pertama kita lihat nih kok sulit itu enggak ada ribon lagi Aduh Aduh wajar sih ini superstar teman-teman ya enggak apa menang kalah bodo amat yang penting kita have fun ya good eh Aduh padahal yang ini di Aduh lama gak loh wih ajuan mantap waduh mabal-mabal seluruh game pertama kita kayaknya kalah nih tapi jangan dulu pesimisnya kita harus optimis tambah gol musuh maksudnya tambah gol ke kita gitu hati-hati Alexander Ronald ih ih bisa banget nicely ini enggak ada orang apa ya enggak ada yang mau bantu apa ideal Kapoor sama mau mau oke research untuk babak pertama ini kayak gini ya posisi mendapat satu persen lumayan lah oke second half kita lihat tanpa pergantian pemain dan tanpa mengganti formasi eh tapi bentar deh bentar bentar wih mudah apalah oke lanjut nih kok sulit gitu kembali lewendovski bii lamu nice blunder alat ukur Hai ukur nice Oke kita wan oh manis asli Aduh ya ampun ya ampun tuh bisa molo retama pasti Aduh ya ampun di aneh banget aneh banget lho aku cupu sekali Aduh offset itu dan seperti yang tonton-tonton juga kalau di 2021 ini ada apa ya ada momen Hai penggunaan momennya iknik momen lah ya yang terjadi di masa lampau aduh salah nomba aduh aduh Hai Alex on the Ronalds Hai nice nice juga kita coba bantu aja Aduh ya Om waa Hai anjit umpan dari belakang udah bagus banget kurang gimana coba Hai finishingnya gitu loh help dong belakangnya dong hai 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 oke nggak apa-apa kita coba di cornerin ya masuk atul lah is sulitlah ini mah nice naik ini mantap tahsyiah akhirnya Lewandowski keren sih ini lumayan lah lovely hadah from Lewandowski emang offset eh itu udah ngangkat inilah udah ngangkat bedera lho offset ini masuk nggak masuk dengan udah ngangkat menteri tuh iya ne di aneh asli itu offset kan harusnya time-marking lagi mungkin gak dafar ya nih aneh sekali aneh padahal offset lo itu bagat atau gimana ya sih enggak tahu si ntar kita mungkin replaynya dilihat sama temen-temen ya wc nice Hai idih lama bel kemen satur ah kena sih ya Hai aduh aduh ah manis sekali Gretzka Astagfirullahaladzim ampun dah Hai kurang apa gitu loh upan-upan manis ini terjadi tapi finishingnya aduh 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 kiri siapa sih kaki kiri sanyi nggak kuat ya eh oke kebelangan lu slow kenabri halo halo salah offside enggak offside dong ya platipus ah mantap blunder ya Allah kenapa diumpan gitu loh ih aneh sekali bel kok blunder mulut tadi perasaan ya oke nah nice kuat nggak kuat ya anjir kedua pisan ya teh aduh kuat sekali doi aduh banyak sempatan terbuang sia-sia nih ya nah bro ai malah dit eh uh sas 1 menit ya ampun ih manis aduh ya ampun itu 1 kali lagi ya oke nggak apa-apa lah ini tampilan setelah beres pertandingan ya teman-teman ya mereka bersalaman seperti biasa dan cukup memuaskan sih kalau menurut aku grafiknya dan juga ya meskipun kita kalah aduh jadi kalah seluruh nggak apa-apa ya jadi mungkin kita dengan GTX 1660 itu 6GB ya itu bisa 60fps mungkin ini udah lebih dari cukup karena emang dari tadi aku nggak menemukan frame drop atau lag ya jadi ya selain koneksi lancar ya mungkin spek PC juga penting banget untuk memainkan game ini teman-teman ya oke kalau teman-teman suka videonya buat like terus komen terus share sama teman-teman kalian ada gobel disini dan jangan lupa the simple thing to do subscribe channel ini bantu aku untuk menonton channel ini biar aku tambah semangat untuk menambah video-video-video dan video gitu loh oke thanks to everyone wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and ciao selamat menikmati